Di masa lalu, badak Jawa hidup tersebar di wilayah Asia Tenggara. Vietnam Selatan IUCN, Himpunan Pelindungan Alam Internasional, mengumumkan badak Jawa kini telah punah di Vietnam. Dengan punahnya badak Jawa terakhir di Vietnam, Taman Nasional Ujung Kulon menjadi tempat hidup terakhir bagi hewan pemalu ini. Kini, hanya sekitar 35 individu yang tersisa di ujung barat daya Pulau Jawa ini. Sejak tahun 60-an, badak Jawa menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan Organisasi Pelestarian Alam Internasional. Untuk upaya konservasi, pemerintah mengadakan sensus untuk menghitung jumlah badak yang tersisa di semenanjung Ujung Kulon. Dengan ketersediaan teknologi yang masih terbatas, sensus pada saat itu memperkirakan jumlah badak adalah sebanyak 50 hingga 60 individu. Sekarang, perkembangan teknologi dan meningkatnya kepedulian atas konservasi badak memungkinkan para peneliti untuk lebih mengenal kehidupan hewan yang jarang memperlihatkan diri ini. Kehadiran teknologi VideoTrap memperjelas kekhawatiran para peneliti. Populasi badak terbukti mendekati titik terendah di mana pemulihan hampir mustahil untuk dilakukan. Namun masih terdapat harapan. Video menunjukkan badak masih berkembang biak dan sedikitnya ada 5 individu anak badak yang terlihat. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan, pemerintah Indonesia menerapkan strategi dan rencana kerja untuk menyelamatkan badak Jawa dan badak Sumatera dari kepunahan. Indonesia sangat peduli terhadap satwa-satwa yang langka, khususnya badak. Badak Jawa, badak Sumatera atau satwa-satwa yang lainnya. Pengembangan penangkaran dan studi penyelamatan badak Jawa terus dilakukan. Dengan tujuan menambah jumlah populasi badak Jawa di habitat alami mereka. Agar badak Jawa dapat bertahan, diperlukan pengelolaan habitat yang baik. Namun demikian, badak bukan lagi penguasa di rumah mereka sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah banteng salah satu spesies sapi liar meningkat di ujung kulon. Sejalan dengan meningkatnya populasi banteng, kelangkaan pakan berupa rumputan memaksa mereka masuk ke hutan dan bersaing dengan badak dalam mencari pakan pada semak blukar. Oleh sebab itu, manajemen Taman Nasional Ujung Kulon kerjasama dengan mitra dari LSM dan sektor swasta berusaha meningkatkan kualitas hutan di ujung kulon sehingga dapat mendukung populasi keduanya. Bantengnya arah dalam kembali ke sini, agar tidak mengganggu habitat badak yang di dalam. Satu tantangan yang harus diatasi di rumah badak ini adalah tingginya pertumbuhan pohon langkap. Bagi manusia, hutan palam tropis yang teduh adalah simbol surgawi. Namun dengan meluasnya langkap, cahaya matahari tidak mencapai dasar hutan. Sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain yang dibutuhkan untuk pakan badak. Pengendalian pertumbuhan langkap akan meningkatkan suplai makanan badak dan mencegah mereka selangkah dari kepunahan. Ujung Kulon dahulu dikenal sebagai ujung bumi. Kini, tekanan ekonomi mendorong pertumbuhan pemukiman hingga ke tepi Taman Nasional. Dalam upaya melindungi badak dan mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan, pemerintah telah menetapkan zona khusus di dalam dan di sekitar Taman Nasional, di mana penduduk setempat dapat memanfaatkan sumber daya alam secara tradisional tanpa mengganggu badak-badak. Wilayah ini sejalan dengan pembangunan peluang ekonomi menjadi contoh komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi kehidupan di seluruh Nusantara, manusia, dan satwa. Namun, menciptakan peluang ekonomi hanyalah sebagian dari solusi. Satwa liar Indonesia yang unik harus dilindungi dan dibiarkan berkembang. Kendati pembantaian badak Jawa sudah bukan ancaman utama, perburuan liar masih ada, dan berpotensi membahayakan badak. Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan mitra dari LSM dan sektor swasta menetapkan Unit Perlindungan Badak. Unit ini beranggotakan Mitra Pengawas Hutan atau MMP, penduduk setempat, dan didanai oleh pemerintah. Dalam melaksanakan program konservasi badak Jawa, Kementerian Kehutanan telah melibatkan pemerintah daerah, lembaga swajar masyarakat nasional maupun internasional, sektor swasta, kalangan akademisi, dan masyarakat setempat. Sejauh ini, strategi Kementerian Kehutanan ini berhasil bekerja. Di tahun 2017 nanti, populasi badak diharapkan meningkat 20 persen, memperluas sumber plasma nutfah, sehingga cukup untuk menghindari ancaman kepunahan. Populasi yang berpotensi untuk berkembang biak akan dipindahkan ke lokasi lain seluas 400 ribu hektare, untuk mengamankan mereka seandainya bencana alam menghantam ujung kulon. Badak adalah satwa yang terancam populasinya. Oleh karena itu saya mengajak, saya meminta, saya menghimbau kepada kita semua, baik Indonesia maupun dunia internasional, untuk terus menjadi kebetulan kita akan kelestarian badak ini. Di balik kekhawatiran terhadap kondisi badak-badak di Indonesia, ada harapan yang mengembirakan. Kita kini menunggu kelahiran anak badak Sumatera yang pertama di dunia sebagai hasil upaya penangkaran in situ di Sumatera. Dengan komitmen, kerja keras, dukungan pemerintah Indonesia dan partnernya, serta tentunya kehendak Tuhan, dua jenis badak Indonesia ini akan selamat dari kepunahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.